selamat menikmati anggota kelompok satu seperti yang saya bilang sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas produk yang berasal dari minyak dan lemak baik itu pangan maupun non pangan produk pangannya adalah mentega dan produk non pangannya adalah sabun pertama kita akan membahas contoh produk pangan yaitu mentega nah tentunya mentega ini sudah tidak asing lagi di telinga kita mentega sudah dikenal luas sebagai pelengkap kebutuhan makanan manusia yang dimana kebutuhannya meningkat seiring dengan berkembangnya zaman mentega ini adalah produk yang berbentuk padat lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya mentega termasuk ke dalam contoh produk emulsi dengan tipe water in oil dengan campuran 18% air yang terdispersi pada 80% lemak pembuatan mentega dapat diperkaya dengan bahan tambahan seperti flavor atau bahan puarna adonan mentega dapat bercampur dengan baik jika terdapat pengemulsi pengemulsi dapat berasal dari lemak hewani maupun lemak nabati selanjutnya kita masuk pada bagian parameter dan peran lemak menurut SNI 0137441995 syarat mutu mentega seperti pada tabel yang telah ditampilkan yaitu kadar air maksimal 16% lemak susu minimal 80% asam lemak bebas maksimal 0,5% dan NACL maksimal 4% mentega adalah salah satu produk susu yang dihasilkan melalui churning cream atau susu segar maupun yang difermentasi mentega terbuat dari lemak susu yang manis atau asam nah mentega dari lemak yang asam memiliki cita rasa yang kuat lemak susu dapat dibiarkan menjadi asam secara spontan ataupun melalui proses fermentasi kandungan asam lemak yang tinggi pada mentega dapat membuat mentega mengandung kolesterol yang tinggi pula untuk mencegah hal tersebut maka dapat ditambahkan zat antioksidan yang kedua kita akan membahas produk non pangan yaitu sabun nah produk yang setiap hari kita temui dan kita gunakan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula permintaan suatu barang untuk kebutuhan sehari-hari salah satu contohnya adalah sabun sabun merupakan campuran dari senyawa natrium dengan asam lemak yang dimana digunakan sebagai bahan pembersih tubuh berbentuk padat, berbusa dengan atau tanpa zat tambahan lain serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit sabun dihasilkan oleh proses saponifikasi yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah pembuat kondisi basah yang biasa digunakan adalah natrium hidroksida terdapat dua komponen utama dalam penyusun sabun yaitu asam lemak dan alkali bahan baku pembuatan sabun yang digunakan pada video ini adalah minyak kelapa sawit selanjutnya kita masuk pada bagian parameter dan peran lemak menurut SNI 0635321994 syarat mutu sabun seperti pada tabel yang telah ditampilkan yaitu kadar air maksimal 15% jumlah alkali bebas maksimal 0,1% asam lemak bebas kurang dari 2,5% dan pH berkisar antara 9-11 minyak kelapa sawit merupakan minyak yang mengandung asam palmitat dengan rumus kimia C16H32O2 yang cukup tinggi yaitu sebesar 44,3% fungsi dari asam palmitat ini dalam pembuatan sabun adalah untuk kekerasan sabun dan menghasilkan busa yang stabil konsumen beranggapan bahwa sabun dengan busa yang melimpah mempunyai kemampuan membersihkan kotoran dengan baik alat yang digunakan dalam pembuatan mentega meliputi wadah krim separator panci kompor churn lehameter termometer spatula sendok dan aluminium foil sedangkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan mentega yaitu susu sapi garam larutan alkali dan air dingin proses pertama dalam pembuatan mentega yaitu pemisahan fraksi lemak dan non lemak menggunakan krim separator dengan putaran 6000 RPM setelah itu fraksi lemak atau krim susu distandarisasi untuk mendapatkan kandungan lemak sekitar 25 hingga 40% krim perlahan-lahan dipindahkan ke dalam wadah menggunakan sendok tahap selan tahap selanjutnya yaitu netralisasi yang dilakukan dengan menambahkan larutan alkali sehingga dicapai pH 6,8 hingga 7,2 selanjutnya krim susu dipasterisasi selama 30 menit pada suhu 70 derajat untuk membunuh bakteri patogen lalu krim didinginkan hingga suhu mencapai 42 derajat celsius selanjutnya lakukan churning menggunakan churn machine yaitu pengadukan yang bertujuan untuk memisahkan mentega dari buttermilk suhu optimum pengadukan yaitu 5 hingga 10 derajat selama 3 jam setelah terbentuk mentega dilakukan pencucian menggunakan air dingin dan penambahan garam sebanyak 2% mentega yang sudah siap dikemas dengan rapat menggunakan aluminium foil ada pun alat yang digunakan dalam pembuatan sabun yaitu gelas beaker, gelas sukur, timbangan analitik, rakiuring, termometer, cetakan sabun, hand mixer, sendok, pisau, waterbed, dan baskom sedangkan bahan yang digunakan yaitu kokodea, NaCl, minyak kelapa sawit, NaOH 30%, fragrance oil, dan asam stearat masukkan minyak kelapa sawit ke dalam gelas beaker yang dipanaskan menggunakan waterbed selanjutnya masukkan asam stearat lalu aduk hingga larutan menjadi homogen suhu pemanasan dan pencampuran berkisar antara 60 hingga 70 derajat celcius kemudian masukkan larutan NaOH 30% dan bahan pendukung lainnya yaitu kokodea, NaCl, fragrance oil, kemudian aduk hingga seluruh adonan tercampur sempurna setelah semua tercampur sempurna adonan dituangkan ke dalam cetakan sabun dan diamkan selama 24 jam pada suhu ruang setelah 24 jam sabun dilakukan proses curing selama kurang lebih 3 minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati